Intro Bicara tentang Jakarta, kota kita tercinta. Nah, kondisi kita yang saat ini adalah Jakarta itu dinobatkan sebagai kota termacet nomor tiga di dunia. Dan itu pada saat Big Hours. Oke, jadi by 2020 akan terjadi total gridlock. Itu artinya kita buka pintu, kalau ada yang mau sekolah atau kita mau bekerja, itu udah macet. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kemacetan ini adalah dengan menggunakan public transport. Dan MRT akan hadir untuk Anda juga tahun depan Maret 2019. Dan malam ini saya akan cerita ke Anda sedikit tentang pengalaman saya sampai akhirnya saya bisa berada di PT MRT Jakarta. Tahun 2002 saya dihadapkan oleh suatu kenyataan saya gagal SPMB. Nah, artinya cita-cita saya untuk jadi dokter gagal. Tapi saya harus move on. Karena terlalu pede, terlalu pede untuk lulus SPMB, jadinya nggak punya backup. Dan untungnya Bina Nusantara masih buka pendaftaran dan akhirnya saya apply untuk jurusan sistem informasi. tiga setengah tahun kemudian saya lulus dari BINUS. Dan tahun 2006, saya kerja di PT Simans Indonesia sebagai telco engineer. Nah, pada saat itu di 2006, network intelligent engineer itu sangat-sangat jarang. Apalagi buat perempuan. Jadi, buat saya, itu modal jualan lah istilahnya. 2008, saya pindah ke Australia. Tepatnya ke Melbourne. Nah, dengan berbekal modal jualan telco engineer itu, saya mikir, gampang nih untuk dapat cari kerja di Australia. Tapi ternyata nggak segampang itu. Karena telco industry di Australia itu tidak high demand kayak di Indonesia atau di negara Asia lainnya. Nah, saya dihadapkan oleh kenyataan saya harus move on lagi. Kalau yang sebelumnya, saya harus move on untuk menentukan masa depan saya. Nah, sekarang saya harus move on untuk survive di Australia. Kemudian di 2010, ada suatu consulting engineering company yang buka lowongan. Dan lowongannya itu sebagai railway signalling drafter. Nah, itu ilmu yang baru buat saya. Tapi itu awal mula saya bekerja di railway industry. Setahun sebagai signalling drafter, it was okay. Tapi ternyata ada ambisi yang masih belum terpuaskan. I want to do more. I want to be a designer. Nah, akhirnya saya bilang ke bos saya, saya pengen jadi desainer nih, signalling desainer. Are you okay with that? Dan ternyata sangat support. Dan kebetulan perusahaan juga sangat support. Akhirnya 2014, saya dibiayai oleh perusahaan untuk sekolah dan mengambil jurusan railway signalling and telecommunication di Central Queensland University. Dan ini satu-satunya universitas di dunia yang hanya punya jurusan ini. Jadi memang jurusan ini sangat-sangat spesifik untuk jadi signalling engineer. 2016, saya kepikiran untuk pulang ke Indonesia. Alasan pribadi. Nah, akhirnya mikir-mikir, kalau saya pulang ke Indonesia, saya kira-kira nanti akan saya akan kerja di mana. Ternyata hasil survei, ada LRT, ada MRT, kemudian ada PT KAI sendiri. Sebaiknya saya, idealisme saya sebagai signalling engineer, saya memilih MRT. Kenapa MRT? Karena MRT menggunakan signalling system yang sudah advance, dan bahkan di Australia sendiri masih belum pakai teknologi itu. Jadi saya mikir, ini tempat yang bagus buat saya untuk belajar. Dan pengalaman tinggal dan bekerja di Australia hampir 10 tahun memberikan saya kemudahan pada saat saya mengawali karir, karir lagi di Indonesia. Nah, ini adalah struktur organisasi MRT. Jadi kita punya empat direktorat besar, ada operation and maintenance, kemudian ada construction director, ada business development, dan finance administration. Saya sendiri ada di construction directorat, di bawah engineering division. Jadi kita di construction directorat itu bertindak sebagai konseptor dan eksekutor sebelum nanti kita handover ke tim operation and maintenance. Nah, saya diajak di engineering division, kita bekerja sebagai konseptor. Intinya, kita mau bikin konsep, kita mau bikin basic engineering design untuk MRT fase 1, fase 2, dan fase-fase selanjutnya. Jadi saya pikir, ternyata, jadi signaling engineer, dan jadi dokter, sama fungsinya. Sama-sama ngatur hidup dan mati orang. Kami cukup berbangga hati bahwa construction director kita adalah seorang perempuan, tapi tetap tidak menjadikan ini sesuatu hal yang menarik. Karena ternyata jumlah perempuan di directorat construction dan operation and maintenance yang memang fieldnya untuk STEM hanya 23 sampai 25 persen. Yang saya mau cerita ke Anda semua adalah pengalaman hidup saya, my life has been by change. Dan saya melihat bahwa kesempatan itu ada dan kesempatan itu terbuka untuk siapa saja. Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama. Tinggal kita memanfaatkannya baik atau tidak. Kalau baik, kita memanfaatkannya, hasilnya pun akan baik. Tapi kalau misalnya tidak, dia akan jadi sia-sia. Karena Anda tidak bisa menjadi apa yang Anda tidak lihat. Jadi, di sini saya, dan juga para serkan di MRT lainnya. Jadi, kalau saya bisa melakukannya, Anda juga bisa melakukannya. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.